Tribunas, mari kita menyusuri jejak sejarah di sekolah tertua di Banda Neira Ada sejak saman penjajahan Aku bangga menjadi anak Banda Neira Sebuah kalimat sederhana penuh makna yang tertera pada dinding sekolah dasar tertua di Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku SD Negeri 247, Maluku Tengah, nama sekolahnya Berletak di Jalan Dr. Hatta, Banda Neira, tepat di samping rumah pengasingan Bung Hatta Sekolah ini bahkan sudah berdiri sejak saman penjajahan Seolah menjadi saksi bisu bagaimana perubahan pendidikan di Provinsi Maluku SD Negeri 247 didirikan sekitar tahun 1821-an Dulunya merupakan sekolah rakyat bagi bangsawan Belanda dan juga pribumi Setelah Indonesia merdeka, sekolah rakyat ini berubah menjadi sekolah negeri Yakni SD Negeri 2 Kemudian berubah nomenklatur menjadi SD Negeri 247, Maluku Tengah Meski sudah berumur ratusan tahun, gedung sekolah masih terawat dengan sangat baik Arsitektur zaman Belanda sangat nampak dan fasilitas sekolah dari zaman itu pun masih tetap terjaga Dan dipergunakan sebagai ruang belajar bagi generasi muda saat ini Seperti meja dan kursi, zaman dahulu yang memiliki tempat menaruh tinta tulis di dinding-dinding dari papan dengan plafon yang tinggi Dari depan gedung sekolah juga terlihat elemen-elemen asli yang menjadi ciri khas Seolah membawa kita pada zaman dahulu Jendelapan pak kaca dengan ukuran yang besar, pagar kayu dan di bagian samping sekolah dipasang poster yang menceritakan tentang bandanera Sehingga anak didik tak lupakan sejarah bandar, tempat bersejarah dan penting bandanera di mata dunia Untuk menambah kualitas pendidikan, pihak sekolah juga menambah beberapa gedung sebagai penuncian pendidikan Pada gedung baru untuk perpustakaan, ruang guru dan juga ada beberapa ruang kelas lainnya Sementara untuk gedung aslinya, bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6 Jumlah murid di sekolah ini sebanyak 189 siswa dengan total 14 tenaga pendidik Di bawah suan kepala sekolah Fatima Asagaf, sekolah berkomitmen untuk menjaga dan merawatnya Gedung sekolah juga sementara diajukan untuk menjadi salah satu cagar budaya Menurut guru-guru, SD Negeri 247 ini tidak hanya menjadi tempat belajar Tetapi juga merupakan simbol kekuatan sejarah pendidikan di Indonesia Dengan semangat yang sama, generasi mendatang diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dan dedikasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!